Erah Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan berhasil ditangkap Ulu Timur. Pembunuhan sadis ini didalangi oleh istri korban bersama selingkuhannya. Haryono dan Darni ditangkap tim kepolisian Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, atas kasus pembunuhan Sopii. Darni merupakan istri sah korban yang ikut melakukan pembunuhan dan membuang mayat Sopii di anak sungai Burai, Ogan Komering Ulu Timur. Darni yang telah lama menjalin asmara dengan pelaku Haryono takut sang suami tahu. Akhirnya mereka pun sepakat menghabisi nyawa korban saat melintasi di jembatan Burai, Semedawai. Setelah membuang mayat korban, Darni dan Haryono kembali ke rumah masing-masing. Soal tak ada insiden apapun, kedua pelaku tetap beraktifitas seperti biasa. Keesokannya tim kepolisian mendapatkan laporan warga karena ditemukan mayat mengambang di sungai desa Linang, Kecamatan Semedawai Timur. Polisi pun bergerak cepat dan langsung melakukan olah TKP serta melakukan wawancara pada beberapa saksi. Tak beberapa lama istri korban dan selingkuhannya pun berhasil ditangkap. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keduanya akan dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Martapura, Kabupaten Ogankomeling, Ulur Timur, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, Ainyus, melaporkan.